Welcome back langit biru 01 Halo guys kita akan melanjutkan cerita film The Vadas Part 2 Dimana kisahnya semakin seru untuk kita lihat Jadi atur posisi siapkan amunisi dan silent notifikasi Langit biru 01 Are you ready go? Setelah mendengar hal itu Deva segera muncul Yang ternyata itu semua hanyalah rencananya saja Untuk memberikan ujian akan bagaimana kesetiaan Dasu Lalu mulai saat itulah Dasu resmi Dijadikannya sebagai MD atau dengan kata lain Dokter bagi para mafia Hingga pada keesokan harinya Deva pun segera mengirim semua anak buahnya Untuk perenovasi tempat Dasu agar terlihat seperti klinik pada umumnya Dan mulai saat itulah hubungan diantara mereka pun kian Semakin dekat dimana Deva selalu memanggilnya dengan sebutan emas Namun karena tidak bisa hidup di lingkungan seperti itu Dasu sempat memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya Tetapi setelah melihat kehadiran Puja di kliniknya Dasu segera mengurungkan niatnya Hingga tak lama kemudian mereka dikejutkan ketika kakek Puja mulai berkata Semua penyakit yang dia sedang dialami Tetapi dengan alasan itulah Dasu mulai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekatinya Dimana dia menyarankan kepada Puja untuk selalu membawa kakeknya Berobat ke klinik setiap hari selama satu bulan Lalu pada malam harinya untuk pertama kalinya Dasu mulai mengkonsumsi alkohol bersama Dengan Deva sehingga membuat Deva merasa bingung Sampai pada akhirnya dalam keadaan mabuk Dasu menjelaskan Bahwa dirinya sedang bahagia sebab hari ini dia baru mengerti apa artinya cinta Sementara meskipun selama ini Deva terkenal sebagai seorang penjahat yang sangat kejam Tetapi ternyata dia juga pernah memiliki wanita pujaan hati Dan untuk membuktikan ucapannya dia pun langsung meminta Dasu agar segera menghidupkan televis Kemudian menjelaskan bahwa mantan kekasihnya adalah pembawa acara tersebut Yang bernama Jack Navi Dengan begitu scene flashback pun diperlihatkan Dimana beberapa tahun yang lalu ketika mereka masih di universitas yang sama dengan ketampanan Dan juga gaya modisnya Deva dengan sangat yakin mulai mendekati Jack Navi Hingga akhirnya mereka berdua mulai menjalani hubungan Lalu dalam kondisi mabuk di tengah jalan Deva menjelaskan Jika Hubungannya telah berakhir dengan Jack Navi Di saat dia mulai mengetahui siapa Deva yang sebenarnya Ia pada keesokan harinya tanpa sadar ternyata telah membawa Deva untuk menginap di rumahnya Dan karena tidak ingin ada yang merasa curiga nih Dasu pun berbohong dengan mengatakan bahwa Deva adalah seorang dokter Seksolog yang bernama The Fascist Mohanat Dan setelah mendengar hal tersebut Mohan pun langsung bersikap baik Karena sebenarnya ada hal yang ingin dia konsultasikan perihal masalah seksualnya Lalu dengan santainya Deva menyarankan agar Mohan mengkonsumsi beberapa pil Serta mengikuti kelas yoga Hingga tak lama kemudian Dasu datang untuk langsung mengajaknya pergi Namun Deva malah memilih untuk duduk di atas meja makan seolah sedang berada di rumahnya sendiri Lalu di saat itulah Dasu merasa sangat terkejut ketika Deva berkata Bahwa dirinya sudah tidak memiliki keluarga lagi Cerita pun berlanjut nih sesampainya Di hotel Deva dikejutkan dengan keberadaan beberapa polisi yang sedang melakukan penyelidikan Atas kasus pembunuhan yang baru saja terjadi Namun dengan tenangnya Deva dapat mengelabui Sarma dengan berkata Bahwa dirinya adalah seorang dokter Sementara itu setelah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kakek Puja Dan menjelaskan kepada Puja bahwa sebenarnya kakeknya sama sekali tidak memiliki Penyakit dan dia memang sengaja menyarankan mereka datang ke klinik setiap hari Agar Dasu dapat bertemu dengan Puja Tetapi sebelum Dasu sempat menyatakan Perasaannya secara tiba-tiba Deva menghubunginya untuk memberitahukan Jika senjata Miliknya telah tertinggal di rumah kakaknya Dan mendengar hal tersebut segera Kembali ke rumah untuk mencari senjata tersebut yang ternyata kini Sudah berada di tangan Cintu Karena dia beranggapan Jika itu adalah hadiah mainan yang diberikan Dasu untuk dirinya Hingga tak lama kemudian Jackie pun tiba di sana Dan meminta Cintu untuk menembaknya Sebab dia juga beranggapan bahwa itu hanyalah sebuah mainan Namun setelah mengetahui Jika senjatanya adalah senjata sungguhan Mereka berdua pun langsung berusaha untuk mengambilnya dari tangan Cintu Yang pada akhirnya senjata tersebut terjatuh masuk ke dalam air Dan setelah kejadian itulah Dasu segera menceritakan semuanya kepada Kucipudi Tetapi dia menolak untuk melaporkannya kepada polisi Sebab Dasu telah menanggap Deva sebagai temannya Oleh karena itu agar bisa merubah Deva Dasu langsung memiliki sebuah rencana Yaitu dengan datang menemui Jack Navi Bahkan agar bisa menarik perhatian Jack Navi Dasu bernyanyi di hadapan semua orang Namun kekanyolan tersebut marah membuat Jack Navi marah Dan langsung menamparnya Lanjut cerita dari kejadian itu Mereka berdua sadar bahwa Apa yang dikatakan oleh Deva adalah kebohongan Tapi karena Dasi merasa jika Deva benar-benar mencintai Jack Tapi dia pun memiliki sebuah rencana lain Yaitu dengan menghubungi seseorang Sementara karena kasus penangkapan Deva Masih belum bisa terpecahkan Sarma Meminta kepada atasannya untuk memberikannya Waktu sedikit lagi sebab dia Yakin bahwa dirinya akan berhasil menangkap Deva Mengingat bahwa dia juga telah mengirim mata-mata dalam operasinya Dan disinilah baru diketahui Jika sebenarnya Puja ini adalah seorang anggota kepolisian Yang memang sengaja mendekati Dasu Hanya untuk mendapatkan informasi Sin berpindah dimana keberadaannya Dia sedang menghampiri anak buah David di tempat pacuan kuda Untuk membalaskan dendam Hingga tak lama kemudian Dasu menghubunginya Lalu berkata bahwa Jack Navi ingin bertemu dengannya di taman Dan dia meminta agar Deva menggunakan kemeja berwarna biru Sesuai dengan warna kesukaannya Hingga pada keesokan harinya Dasu sangat terkejut Setelah melihat penampilan baru Deva Sehingga membuatnya tak mampu menahan tertawanya Tetapi hal tersebut malah membuat Deva merasa sangat marah Karena ketika dia datang menghampiri Jack Navi Jack Navi ini malah menganggapnya Sebagai agen CBI bernama Vikram Kumar Yang ternyata itu memang bagian dari rencana Yang telah Dasu buat sebelumnya Dan yang paling membuat Deva merasa terkejut Adalah ketika Jack Navi mulai membahas tentang dirinya Itu sebabnya Deva menegaskan bahwa dirinya Tidak pernah lagi mau berbicara dengan Jack Navi Namun nampaknya ucapan tersebut hanya kebohongan Karena di saat Jack Navi menghubunginya Sikap Deva langsung berubah 180 derajat Bahkan dia hingga memberikan laporan kegiatan mereka Hanya agar bisa terus dekat dengan pujaan hatinya Dan sama seperti Deva hubungan Dasu juga semakin dekat Meskipun pada kenyataannya Puja melakukan hal itu hanya demi tugas semata Hingga pada suatu malam ketika hujan turun Sangat teras Jack Navi mempersilahkan Deva Untuk masuk ke dalam rumahnya Dan disana hampir saja Deva berhasil mencium Jack Navi Itu sebabnya dia langsung menghubungi Dasu untuk meminta arahannya Namun tanpa mereka sadari ternyata Panggilan tersebut telah disadap oleh pihak kepolisian Sehingga mereka dapat mendengar apapun yang sedang dibicarakan Tetapi mereka belum menyadari jika itu adalah Deva Sebab saat itu Dasu manggilnya dengan nama Fikram Bahkan panggilan tersebut malah membuat Puja merasa sangat malu karena Di dalam perbincangan mereka Dasu Bohong dengan berkata bahwa dirinya sangat ahli berciuman Dimana dia pernah mencium puja ketika dia masuk ke dalam kamarnya Dan ucapan tersebutlah yang membuat puja selalu teringat Hingga terbawa ke dalam mimpinya Tetapi dibalik mimpi buruk yang baru saja dialami Puja kembali dikejutkan dengan kedatangan Dasu bersama dengan keluarganya Dimana kedatangan mereka adalah untuk melamar puja Dan di sana kebohongan mereka hampir saja terungkap Di saat Tataru datang layaknya seperti seorang pembantu Tetapi dia berhasil mengalihkannya dengan berpura-pura sakit Dan setelah dibawa ke klinik puja meminta kepada Tataru Untuk bersabar karena dia yakin dalam waktu dua hari Dia akan mampu menangkap Deva Sementara di lain sisi ketika Dasu masuk ke dalam ruangannya Dia merasa sangat terkejut karena Ternyata Deva sudah berada di sana untuk mengajaknya minum bersama Sebab ada hal penting yang ingin dia ceritakan perihal hubungannya dengan Jack Naffey Sementara karena Dasu tak kunjung kembali Puja pun akhirnya mulai merasa curiga Lalu dia pun mencoba untuk mendatanginya Dimana hal itu dibiarkan saja oleh Jackie Chan Mengingat jika dirinya sudah diberikan uang sogokan Tetapi sesampainya di dalam ruangan pujai Tidak berhasil menemukan gimana keberadaan mereka Dan hanya melihat sebotol minuman Beserta dua gelas yang masih berada di atas meja Karena pada saat itu mereka berdua sudah berada di tempat yang berbeda Untuk berbagai cerita dalam kondisi setengah mabuk Cerita pun berlanjut nih ketika Ajay datang menemui David David memintanya untuk menjadi seorang yang pemberani Karena dia telah berencana untuk memanfaatkan Ajay Agar dapat segera membunuh Deva Dan jika Ajay tidak mau menuruti semua yang dia perintahkan David pun Mengancam akan membunuhnya saat itu juga Sementara di sisi lain Puja terlihat datang menghampiri Dasu Untuk mempertanyakan siapa orang yang selalu masuk ke dalam ruangannya setiap malam Dan karena tidak ingin Puja Salah paham Dasu langsung menjelaskan Bahwa yang datang bukanlah seorang Wanita melainkan teman rahasianya yang merupakan seorang lelaki Tetapi dia tidak bisa mengatakan siapa namanya Lalu disinilah Puja mengambil kesempatan Dengan meminta Dasu datang menemuinya Nanti malam bersama dengan teman rahasianya Lalu karena tidak memiliki pilihan lain dan segera menghubungi Deva Yang saat itu sedang bersama dengan Jack Navi untuk meminta Bantuannya agar dia bersedia ikut Dengarnya nanti malam menemui Puja Dan di luar dugaan ternyata Deva pun langsung menyetujuinya hingga Pada malam harinya nih Dasu memilih Untuk menaiki sebuah taksi Agar bisa tiba di tempat yang telah mereka tentukan Dimana pada saat itu Puja sudah menunggunya disana bersama Dengan Sarma yang telah melakukan penyamaran Sementara saat Deva sedang berada dalam perjalanan Secara tiba-tiba kaos TU Menghentikan laju kendaraannya Dia mendapatkan kabar bahwa Ajai ada di sebuah tempat hiburan malam Dan ternyata itu adalah bagian Dari rencana David untuk menjebaknya Namun karena Ajai yang merasa Sangat takut akhirnya dia pun Memutuskan untuk segera pergi sebelum dia tiba Tetapi tepat di saat dia membuka pintu mobilnya Ajai Yang merasa sangat terkejut Sebab Deva sudah berada di dalam mobilnya Tetapi saat itu Ajai masih bisa melarikan diri Dengan menghadang sopir taksi dan mengambil alih kendaraannya Yang ternyata itu adalah taksi yang sedang ditumpangi oleh Dasu Sehingga adegan dengan kejar-kejaran pun diperlihatkan nih Sampai akhirnya Deva berhasil menghentikannya Dengan kembali menembak ke arah Ajai Sehingga membuat mobil yang dia kendara terpental cukup jauh Singkat cerita dalam kondisi yang sedang terluka Untuk Dasu berusaha menyelamatkannya Wa Ajai yang masih hidup Namun gak lama kemudian Deva datang Dan malah langsung membunuhnya Sehingga Dasu pun merasa sangat marah Dan terjadilah perdebatan di antara mereka Hingga akhirnya Dasu menegaskan bahwa Deva tidak memiliki hak Untuk mengatur hidup atau kematian orang lain Kemudian Dasu juga berkata Jika selama ini Deva masih terus hidup dalam ketakutan Itu sebabnya dia tidak berani mengatakan kebenarannya kepada Jack Navi Lalu Dasu juga mengatakan bahwa dirinya sempat berharap Jika suatu hari nanti Deva akan berubah Tetapi setelah kejadian ini Dia pun langsung menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi hubungan di antara mereka Bahkan Dasu pun meyakini jika tak ada satupun orang Yang akan menangisi kematian Deva Pada suatu ketika Dasu memutuskan untuk meninggalkan kliniknya Dan kembali bekerja di rumah sakit Namun Baruaj langsung menolaknya Sebab dia tidak ingin reputasi rumah sakitnya hancur Tapi gak lama Kemudian ada seorang petugas rumah sakit yang datang menghampirinya Untuk memberitahukan bahwa telah ditunggu oleh Pemimpin rumah sakit tersebut bernama dokter secara maya Yang ternyata juga memiliki medali emas yang sama seperti dirinya Dan disana secara maya memberikan Dasu kesempatan Dengan mengajaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan donasi organ tubuh Untuk memperingati 25 tahun Sebab menurut data yang ada masih banyak pasien yang meninggal Karena kekurangannya ketersediaan organ di rumah sakit Kemudian secara maya menjelaskan jika dalam proyek pertamanya itu Dia telah menyelamatkan nyawa seseorang Yaitu supirnya sendiri yang bernama Raju Dan setelah mengetahui hal tersebut Dasu semakin bersemangat untuk ikut berpartisipasi Singkat cerita pada saat sedang merayakan hari ulang tahun anak kaos TU Deva memilih untuk menyendiri Hingga akhirnya anak kaos TU pun datang menghampirinya Untuk memberikannya sepotong kue Kemudian menanyakan namanya Dan untuk pertama kalinya nih Deva mulai memperkenalkan namanya kepada orang lain Tetapi setelah mendengar permintaan si anak yang memintanya Untuk menakuti orang Deva merasa bingung Apa yang sebenarnya telah terjadi Hingga tak lama kemudian kaos TU menjelaskan Jika anaknya sedang mengalami penyakit leukemia Itu sebabnya kaos TU berusaha untuk terus membahagiakan anaknya Selama dia masih hidup Dan setelah mendengar hal tersebut Deva pun meminta kepada Rajan Untuk mendatangkan dokter yang terbaik Sebab dia ingin anak itu tetap hidup Hingga pada keesokan harinya Dasu pun terlihat sangat sibuk Untuk mencari pendonor Dalam kegiatannya dengan memberikan beberapa brosur Tetapi nampaknya hanya sedikit orang yang bersedia Untuk berpartisipasi Sehingga membuat Dasu merasa putus asa Hingga tak lama kemudian Keluarganya pun mulai datang Untuk mendukungnya Bahkan mereka juga datang kesana Bersama dengan Puja Dan di saat yang bersamaan Ada seorang pria yang juga datang kesana Membawa sebuah karung untuk Dasu Yang ternyata berisikan sebuah brosur Yang telah diisi oleh data diri Dari semua anak buah Deva Lalu dengan adanya surat persetujuan tersebut Maka proyek donor organ yang dilencanakan Dasu bisa segera dilaksanakan Itulah bentuk dukungan yang diberikan langsung Dari kelompok Deva Untuk membantunya Sehingga membuat Dasu pun merasa sangat senang Lanjut cerita Setelah operasi anak Kaos itu selesai dilakukan Sang dokter menjelaskan Bahwa kondisi si anak sangat lemah Itu sebabnya mereka tidak mampu berbuat Lebih jauh lagi Dan mendengar hal itu Deva merasa sangat marah Hingga tak lama kemudian Sang anak memegang tangannya Kemudian meminta dia untuk berjanji Mengabulkan permentaannya Dan saat disitulah si anak Menghembuskan nafas terakhirnya Sehingga membuat perasaan Deva Semakin hancur Tetapi atas kematian si anaklah Mulai memutuskan untuk merubah dirinya Bahkan dia hingga berniat Datang ke studio Jack Nevy Untuk melaksanakan siaran langsung Disana Deva akan mengungkap Siapa dia sebenarnya Hingga pada keesokan harinya Ketika Dasu sedang menunggu Kedatangan Puja Di depan rumah sakit Secara tiba-tiba ada sebuah mobil Yang menghadang Dan langsung membawanya Ke sebuah tempat Tetapi Karena pada saat itu Dasu berasumsi Jika itu adalah perbuatan Deva Dia sama sekali tidak merasa takut Bahkan dia juga beranggapan Bahwa David adalah salah satu Dari anak buah Deva Hingga tak lama kemudian Mereka semua dikejutkan Dengan kemunculan Deva Di televisya Dimana dia langsung menjelaskan Bahwa dirinya Bukalah Vikram Kumar Melainkan Deva Dan setelah mendengar Pengakuan tersebut Tanpa membuang-buang Waktu Sarma pun Segera bergegas Menuju ke sana Sementara disiaran langsungnya Deva Meneruskan penjelasannya Dengan berkata bahwa Belum lama ini Ada anak Berusia 4 tahun Meninggal di depan matanya Sehingga membuatnya sadar Jika semua yang dia miliki Dia mampu memberikan kehidupan Kepada anak tersebut Dan dirinya Ingin membuktikan Kepada Daswi Bahwa dirinya Telah berani mengumumkan Kepada seluruh dunia Siapa Deva sebenarnya Tetapi selain itu Alasan Deva datang ke studio Adalah karena Jack Nafi yang telah Merubah hidupnya Dengan kebaikan Yang telah dia berikan Begitu juga dengan Daswi Yang sudah Deva anggap Sebagai pahlawan nyata Di dalam hidupnya Dan setelah mendengar Semua yang diucapkan Daswi menghubunginya Dengan menggunakan Ponsel milik David Sehingga membuat Deva Merasa khawatir Dengan keadaannya Sementara agar bisa keluar dari Dalam studio Deva Terpaksa memanfaatkan Jack Nafi Sebagai sandranya Namun Hal itu tidak membuatnya marah Bahkan Dia sendirilah yang malah Membantu Deva Menemukan jalan keluar Agar polisi Tidak bisa menangkapnya Sikat cerita Setelah melihat Kehadiran Deva David langsung menegaskan Bahwa dia telah berniat Untuk membunuh Deva Agar bisa membalas Kematian adiknya Dan mendengar Hal itu Deva Pun melakukan hal yang sangat Mengejutkan Dimana dia langsung Menjatuhkan Senjatanya sambil Mengatakan semuanya Sudah berakhir Namun nampaknya David sama sekali Tidak menghiraukannya itu Sebabnya dia meminta Kepada anak buahnya Yang bernama Raffinder Untuk segera membunuh Deva Lalu disinilah Baru diketahui Jika ternyata itu Adalah anak buah Deva Yang sedang menyamar Hingga tak lama Kemudian secara Tiba-tiba anggota Polisi mulai berdatangan Untuk menyerang Mereka sehingga Membuat Dasu merasa Sangat terkejut Karena dia baru Mengetahui Jika Puja adalah Seorang inspektur Namun agar Dasu Tidak salah paham Puja menjelaskan Jika dirinya Hanya sedang Menjalankan tugas Tetapi dirinya Mengakui jika Dia memang benar-benar Mencintai Dasu Sementara meskipun Saharma Mencoba untuk Menyerang Deva Tetapi Deva kembali Melakukan hal Yang mengejutkan Dimana dia Dengan sengaja malah Menjelamatkan Saharma Dari kelompok David Hingga akhirnya Mengakibatkan Deva terluka parah Sebab dia telah Berjanji Untuk tidak lagi Membunuh orang lain Dan karena Tidak ingin Deva Berada dalam bahaya Dasu pun Segera melompat Untuk mengambil Senjata yang berada Di sana Kemudian Mengarahkannya Kepada David Dan saat itulah David Menerima beberapa Tembakan ketubuhnya Yang ternyata Dilakukan oleh Saharma Singkat cerita Setelah dilakukan Operasi Deva belum sadarkan diri Sehingga membuat Dasu merasa Sangat bersedih Hingga dia tak Mampu lagi Menahan air matanya Karena bagaimanapun Juga Devalah Yang selama ini Telah merubah hidupnya Namun di luar Dugaan guys Sebelum Dasu Menyelesaikan Pembicaraannya Deva sempat Tersadar Dan langsung Mengajak Dasu Minum Untuk yang terakhir Diketahui Diketahui Jika berita Kematiannya Hanya sebuah Rekayasa Yang dibuat Dasu Dengan bantuan Pihak lain Seperti Kuci Pudi Dan juga Bahar Luj Sehingga Mereka berempat pun Kini mulai Berencanakan hidup baru Di tempat yang berbeda Film pun berakhir Oke guys Jangan lupa Sustribe Dan tetap Pantengin terus Channel ini Sampai jumpa Di film selanjutnya Sampai jumpa